Bupati Karawang, Selsika Nur Rahadiana, mengambil sumpah dan melantik 176 kepala desa baru hasil pemelihan pilkades serentak gelombang 2 tahun 2021. Sebanyak 174 dilantik secara langsung, sementara dua orang dilantik secara virtual karena terkonfirmasi positif COVID-19 dan ada satu orang kepala desa terpilih meninggal dunia sebelum pelantikan. Pengambilan sumpah dan pelantikan berlangsung di halaman Plaza Pemda Karawang pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 pagi ditandai dengan penyematan pangkat dan tanda jabatan disaksikan pejabat forum komunikasi pimpinan daerah dan pejabat terkait. Bupati meminta kades terkait untuk memegang sumpah dan janji agar senantiasa berperilaku positif, jujur. Di samping itu juga diharapkan bisa membangun kembali persatuan dan kesatuan masyarakat desa pasca pelaksanaan pilkades. Bupati juga meminta kepada para kepala desa terpilih agar tidak terjerat kasus hukum karena penyalahgunaan dana desa ataupun hal-hal yang bertentangan dengan regulasi, yang berkenaan dengan tugas, fungsi maupun kode etik yang harus dijunjung tinggi seorang kepala desa. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih telah menonton!